Bupati Bojonegoro, Anamu Awanah bersama Pemdas Sumuragung dan juga Forkopim Cambau Reno adakan penanaman pohon di Wisata Teping Gupit, WTG, Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu 28 Desember 2022. Setelah Pemdas Sumuragung mendapatkan bantuan pohon dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Bojonegoro dengan proses pengajuan proposal untuk ditanam di Wisata Teping Gupit. Dan pohon tersebut adalah pohon pelindung jenis Tabu Buya Putih, sebanyak 200 batang pohon untuk menambah keasrian WTG agar pengunjung merasa nyaman. Dengan terrealisasinya pohon tersebut, Pemdas Sumuragung mengundang Bupati Bojonegoro, Hajah Anamu Awanah untuk menanam bersama baik Pemdas setempat dan juga semua kades sekecamatan Baureno. Dalam giat tersebut, Bupati dalam pidatonya menyampaikan, WTG ini sudah bagus, tapi masih perlu penambahan untuk spot selfie dan juga menara pandang, karena WTG ini viewnya sangat bagus, serasa di atas puncak bogor, pungkasnya. Sementara, Heri Susanto, Ketua Panitiam, kegiatan tersebut kepada JKTV mengatakan, bahwa kegiatan penanaman pohon Pemdas Sumuragung bersama Bupati Bojonegoro adalah sebagai pengembangan wisata tebing gubit biar terlihat asri, indah, dan nyaman untuk pengunjung terangnya. Masih Heri bahwa pohon tersebut bantuan dari DLH Bojonegoro jenis pohon Tabu Buya Putih, sejumlah 200 batang pohon, dan kami sangat berterima kasih kepada DLJ Bojonegoro dan juga semua pihak yang telah mendukung pengembangan WTG, pungkasnya. Kita mengajukan proposal ke DLH, karena menurut kami di atas bukit ini masih terlalu panas untuk menjadikan objek wisata. Jadi untuk menikmati udara yang sejuk, pastikan kita perlukan untuk peneduh pohon-pohon yang peduh. Akhirnya kita mengajukan proposal ke DLH, dan Alhamdulillah kita terealisasi, dan untuk penanaman pada hari ini kita mengundang ibu bupati untuk datang ke sini untuk melakukan penanaman bersama pemerintah desa Sumerang. Karena kita mengusahakan, otomatis kita nanti akan kita rawat, kita jaga, kita nantinya berusaha sebaik mungkin agar pohon tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengunjung. Terima kasih telah menonton!